Halo guys, welcome back to my channel Rainer Budiharto Teman-teman, kita harus selalu berhati-hati ya Kali ini saya ingin membahas kehatian saat di tempat umum, saat di kendaraan umum, saat di transportasi umum Apalagi kalau kita berada di suatu transportasi umum dalam jangka waktu panjang, lama, berjam-jam-jam-jam-jam Dengan tiket pengawasan yang kita kurang penjaganya Contohnya gini, ada liputan mengenai pengemudi bus, jelaskan betapa lihai para pencopen di kabin Kenapa ini kita harus berhati-hati, misalnya kan kita naik bus, bus itu perjalanannya panjang Kemudian, itu masyarakat dari berbagai kalangan pun, ini ya tingkat, apa namanya, pemeriksaannya Kalau naik pesawat kan dia lebih ketat kan, dia perlu harga tiket pesawat nggak murah Itu pun bisa dulu, zaman dulu ada kejadian pencurian kan Sasarannya uang lebih besar lagi, harta lebih banyak lagi Nah kalau di bus, dia nggak pakai pasport, masuknya hanya KTP Dia nggak perlu visa atau perjalanan lintas negara Dia hanya, dia hanya perlu bawa tiket, beli tiket naik ke bus, itu Dia hanya perlu mungkin penampilan rapi, ya Atau nggak dia berbicara yang santun Tapi kalau ingat kita hati-hatinya, perjalanan bus itu berjam-jam Di dalam bus bisa gelap, bisa siang hari, bisa gelap, bisa siang hari Orang yang membawa barang banyak, kelelahan di dalam bus, bisa tertidur Kemudian, jarak antar penumpang di bus itu, seingat saya itu nggak terlalu jauh Jadi sempit-sempit Dan kalau sampai, saya nggak tahu nih sistem kerjanya itu bagaimana Makanya katanya, sejak dari terminal pun ada tim Di mana-mana, namanya suatu usaha Ya usaha itu misalnya, bisa aja gerombolan kelompok pencopet, kelompok pencuri Itu katanya, ya udah mulai bekerja berarti Walaupun masih di terminal Biasanya punya kelompok banyak Dia berarti mulai perhatiin nih Bus yang kira-kira mau di tujuh hari ini, saat ini bus yang mana Kemudian, dia mulai perhatikan nih Ini orang yang mana nih, yang kira-kira bawa harta Bawa harta berharga Ya, nggak tahu ya, mungkin dari handphonenya kelihatan Mungkin dari gaya pakaiannya, gaya sepatunya Gaya bicaranya, apa yang dibicarakan Dia diantar oleh siapa Dia bawa tasnya seperti apa Jinjingannya seperti apa Ya, banyak ini dah yang dilihat Dia ngeluarin uangnya agak banyak Itu kan, walaupun kita berhati-hati Bisa aja, tiba-tiba memang ada yang spesialis Memperhatikan seperti itu Dan cirinya katanya, orang yang pencopet atau malingnya itu Bisa kita turun duluan Di bus, hanya ada kondektur sama Kenek biasanya Beda sama pesawat yang orang-orangnya lebih banyak Pemeriksaan waktu masuk Diperiksa juga Apa namanya, kita punya koper di ini Apa, dikasih Pita, perinan Kayak gitu, cetakan ini tujuannya kemana ini Siapa menerangkan Disercocokan dengan identitas itu pun Bisa banyak kejadian kan Misalkan pencopetan atau kehilangan Nah, apalagi di bus Bus, kita punya tas pun gak ditandain Bagaimana kalau dia malam-malam Dia ngeliat Ada barang berharga nih Diperkirakan di sana Kan tuh crowded Itunya kalau antar bus tuh Di atas biasanya itu Dia gak ada sekat-sekat Gara rongga-rongga Kalau sampai Dia ngeliat dia tidur Atau apa, dia gak sengaja Ya udah bisa alesan dong Kalau misalnya sampai ketahuan pun Dia bilang, oh Saya pikir tas saya Kayak gitu kan dia pura-pura Atau gak misalnya dia langsung ambil Tasnya lagi ke-8 malam Dia ambil Langsung dia buka Dia ini lihat dalamnya Gitu Jadi mungkin kita bisa Di dalam bus Bisa terlelap Bisa kecapean Bisa tertidur Tapi kita waspada Dengan barang-barang yang kita bawa Misalnya kamera Atau dompet Atau uang Kita taruh di mana Atau perhiasan Ada di mana Jadi harus selalu berhati-hati Misalnya tas kita Kita gembok Ya Kemudian misalnya kita Pakai kalung mahal Atau apa Perhiasan mahal Coba itu dicabut dulu Gak perlu kelihatan Oleh orang Jadi seperti itu Kita pencegahannya Tas kita gembok Gitu Jangan taruh Barang berharga yang terlalu jauh Dari Kita punya pengawasan Kayak gitu Kalau kita merasa Terdesak Terdempet-dempet Dalam diri Dalam waktu mau Jalan keluar pintu Atau masuk pintu Bus Atau gimana Dimanapun Terus kita cek And recek Barang-barang kita Yang ada di kantong Yang mana Ada yang hilang Gak Ada yang kurang Gak Terus kita Bekep Kita perhatikan Jadi kita usahanya Jangan sampai Kena Kejadian pencurian Terus kita sesuai Kalau kita perjalanan jauh Tidak perlu Merasa Terlalu bawa Barang banyak Kan itu juga Melelahkan kita Kita yang usah bawa Hati-hati Kecuali kita naik pesawat Itu pun Kita pun Batasin kan Barang-barang kita Agar kita Ini gak kecapean Di tujuan Bisa juga kita Kalau barang Kita kargo Masukin kargo Kirim kargo Jadi terpisah Sama kita Khusus pengiriman Barang Dan kita udah Ikat dengan Baik semuanya Di foto Dulu waktu Nyerahin barang Seperti ini Jadi gitu Nah Kalau kita naik pes Jadi kita Seminim mungkin Kalau bisa Jangan bawa Barang berharga Seminim mungkin Bawa barang Sedikit Sesedikit Banget Jadi kita Gak ada beban Kalau sampai kita Tertidur Kalau ada orang Yang tiba-tiba Ngambil barang kita Penguasannya Ini loh Sudah itu Kan itu Sistemnya itu Melewati jalan-jalan Yang bukan Pemberantian khusus Bisa aja orang Berarti di tengah jalan Bukan di terminal Di terminal pun Kalau berhenti Kalau berhenti kan Bagasi Barang bawahan Juga langsung Ditarik tangan Kan Gak Gak melewati Sistem Tempat pengambilan Bagasi Jadi Sistemnya itu Bisa langsung-langsung Orang ambil Jadi selalu Hati-hati aja Itu memang Orang bilang Naik bus Lebih murah Apa Cuman ingat Kalau Zaman dulu Kita naik bus Umum Kalau sekarang kan Transjakarta Di Jakarta Raya kan Transjakarta MRT Gitu kan Kalau zaman dulu kan Naik bus yang berdesek-desekan Kayak gitu kan Itu pun kan Kita berhati-hati banget Ada pencopet Ada apa Kita kadang-kadang Mendengar Cerita-cerita orang Kalau kita kurang pengalaman Juga takut kan Kita masih Melihat Sekitar kita Kayak gitu Ada maling gak nih Ada yang jamret kan Ada yang nodong Kita pukai pisau Gak nih Kita mungkin duduk Di tempat yang aman Di tempat yang dekat supir Atau di tempat yang agak rame Orang-orang yang Keliatannya gak Membahayakan Jangan kita udah tahu Rada membahayakan Kita duduknya di pojok Di ujung yang jauh Yang tiba-tiba Takut Khawatir orang itu Mau Nusuk kita Mau mengancam kita Jadi itu Kita harus Ya dari pengalaman juga Kita berhati-hati Banyak dengar orang Kayak gitu-gitu teman-teman Yaudah teman-teman Itu yang ingin saya bagikan Kita harus selalu berhati-hati Dimana pun Waspada Maling Pencopet Jamret Penjahat Apapun Dimanapun Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Bye-bye teman-teman Sampai jumpa di video-video saya